Al-Fatihah Kasarnya pertolongan Allah adalah Tidak masuk akal Disitulah letak kehebatan Allah Kita menang melawan Belanda Karena bambu runcing Masuk akal tidak kira-kira Tidak masuk akal Kok bisa Karena kesolehan pejuang-pejuang dahulu Yang mereka kebanyakan dipimpin oleh Para kiai bersama santrinya Melawan penjajah Maka Allah berikan kemenangan Kepada mereka Yang tidak masuk akal terjadi Apa yang tidak mungkin bagi Allah Bondo bambu runcing Tapi menang Bukan tanpa sebab Bukan karena kebetulan Bukan Tapi itulah pertolongan Allah Kenapa? Karena mereka menolong Allah Kalau orang itu menolong Allah Allah akan bantu dirinya Jika kalian menolong Allah Yang suruh Kamu akan dibantu oleh Allah Dan Allah akan mantepkan Kaki-kakinya kalian Berani begitu Kalau sudah kita tahu bahwa Allah Bersama kita Perang gadar Satu lawan tiga orang Kalah SDM Kalah SDA Alatnya menang Musuh SDMnya menang Musuh Tiga kali lipat 313 Melawan ribuan Musuh Kalau hitungan-hitungan Di atas kertas Kalah Tidak butuh waktu lama Sahabat pasti kalah Tapi karena Allah tahu Rasulullah tahu Bahwa Allah bersama beliau Sudah disampingin kabar gembira Bahwa Allah akan menolong mereka Walaupun jatuh korban Tapi kan Korban ini Syahid Itu pertolongan Allah Dari sisi yang lain Ada yang diselamatkan oleh Allah Itu pertolongan Allah Ada yang diwafatkan oleh Allah Di medan perang Itu pertolongan Allah Di sisi yang lain Kenapa? Masuk surga Masa tidak ditolong Ditolong juga Prosesnya masing-masing Prosesnya masing-masing Karena Rasulullah tahu Bahwa Allah bersama mereka Rasulullah para sohabat Yuthabits akdiamakum Allah mantepkan Kedekuhan Kaki mereka Untuk lantang dan berani Maju Tidak pernah mundur Pantang mundur Menang akhirnya Dan itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala Sama seperti burung Dari satu pohon ke pohon Dari satu ranting ke ranting Kok bisa? Kalau kita ukur akal Tidak masuk akal Sebetulnya Kok bisa terbang sih burung Saya juga punya tangan Tapi sekuat apapun Saya gerakkan tangan ini Juga tidak bergerak Tapi burung Dikepakkan dua kali Tiga kali kepakan Terbang dia Kenapa saya tidak bisa? Burung itu lahir Memang tidak langsung bisa terbang Tapi butuh waktu yang sesaat Untuk bisa terbang Tapi orang menemukan pesawat Butuh ribuan tahun Baru ketemu itu pesawat Butuh ribuan tahun Baru seribu berapa Masehi Mulai dari zamannya Nabi Adam Jutaan tahun malahan Lihat Ini Tidak bisa kita ukur dengan Atal Karena itu Allah berfirman Di dalam Al-Quran Kami akan memberikan keberuntungan Keselamatan kepada mereka yang Bertakwa Ketika meniti jembatan sirot Tidak ada satu pun diantara kita yang tidak meniti jembatan sirot Termasuk Nabi pun Pasti meniti jembatan sirot Cuman sesuai dengan kadar amal mereka Bisa secepat kilat Ada yang lambat Ada yang jalan Ada yang merangka Ada yang bergelantungan Dan seterusnya Ada yang lolos Ada yang tidak Tergantung amal perbuatan mereka Nabi Pasti melewati jembatan sirot Tidak ada satu pun diantara kalian yang tidak mendatangi Tidak meniti jembatan sirot Pasti meniti jembatan sirot Tapi Yang bertakwa Allah tolong Yang boleh Allah buat kaki mereka adalah kaki yang tergelincir